Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai OBS jadi video kali ini kita akan membahas mengenai profile yang dimiliki oleh OBS jadi profile dan scene collection merupakan memori penyimpanan masing-masing di tiap profile ya di sini ada until and title ya titel tidak judul Nah itu kita memiliki profile yang seperti ini ya kalau kita lihat settingnya nah video dengan dengan resolusi seperti ini 852 kemudian ini audionya seperti ini kemudian bitrate seperti ini streamnya ini adalah YouTube nah ini bisa kita simpan sebagai satu buah profile ini ditambahkan profilnya profile dengan nama misalkan tes ya seperti ini nah kita akan simpan sebagai profile untuk recording misalkan next ininya dibiarkan tinggal apply nah ketika kita pilih profilnya ini sedang dites ya tadi ya makanya ini settingannya akan mengikuti dengan profile yang tadi kita setting nih ininya udah 1080p audio juga beda outputnya juga beda jadi kalau misalkan ini kita masukkan ke sini direct folder supply kita oke ketika kita pilih profil satunya maka ini settingnya kita buka lagi nah ini masih sama nggak ada OBS nya kan yang ini yang tadi ada OBS nya oke itu untuk profile nah kita juga bisa menambahkan untuk skin collection ini untuk untitled ya tidak ada judulnya kita bisa tambahkan satu disini misalkan tes juga kita oke kan nah makasihnya tinggal satu akan kita tambahkan di sini baru di sini 2 nah di sini 2 ini kita tambahkan misalkan display capture seperti ini nah ketika kita ini pindah ke nanti kita maka akan balik lagi nah ini juga sama ini akan balik lagi begitu pun dengan profile dan scene ya jadi kira-kira seperti itu kita bisa menggunakan profile dan scene collection sebagai media profiling penyimpanan settingan yang kita miliki oke kurang lebih seperti itu mudah-mudahan bisa membantu teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.